Rakyat kecil Kabupaten Ogan Komring Ilir tak perlu takut lagi jika mengalami perkara hukum dan kesulitan dalam perkara hukum. Saat ini Kabupaten Ogan Komring Ilir telah memiliki rumah keadilan restoratif yang akan membantu warga untuk menyelesaikan perkara hukum tanpa kepengadilan. Berlokasi di Desa Mulia Guna, Kecamatan Teluk Gelam, rumah keadilan restoratif Kabupaten Ogan Komring Ilir ini akan siap terus membantu warga yang kesulitan dengan masalah hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komring Ilir, Abdi Reza Pahleti Junus meningkatkan, rumah keadilan restoratif ini merupakan wadah penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan melalui musyawarah mufakat yang disepakati oleh korban dan pelaku. Namun menurutnya, rumah keadilan restoratif ini hanya mengurusi pidana tertentu dan ada syarat-syarat tertentu. Abdi menjelaskan, pidana yang bisa diatasi rumah keadilan restoratif Kabupaten Ogan Komring Ilir ini di antara lain, pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun, kerugian tidak lebih dari 2,5 juta, belum pernah dihukum dalam perkara lainnya dan mendapatkan maaf dari pihak pelapor, serta mampu mengganti rugi kerugian dari korban atau pelapor. Terima kasih telah menonton!